Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa ya kan kawan jumpa kali ini saya akan menutoriakan bagaimana caranya mengganti kran air yang kesat ataupun kran airnya yang rusak seperti yang kan kawan lihat disini ya bahwa kran air ini sudah kesat ataupun keras jika diputar dan berbeda dengan disebelah ini gampang banget nah ini kesat banget dan keras jika diputar baiklah ini sudah saya siapkan kran airnya yang baru jadi akan kita ganti dan saya juga sudah siapkan isolasi putih seperti ini dan untuk bahan-bahan ini semua jika kita mau beli ini semua ada di toko bangunan ya dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara memasangnya dan sebelumnya kita akan melatikan terlebih dulu kran air yang di atas tangki airnya nah kran air ini kita tutup dan kita putar menyilang seperti ini setelah kita matikan krannya kita cek krannya apakah airnya keluar jika sudah aman langsung saja kita buka kran airnya kita putar ke kiri selanjutnya kita siapkan kran yang baru tadi dan kita pasang isolasi putihnya ini ke derat krannya seperti ini jika sudah kita balutkan isolasinya langsung saja kita pasang krannya ini kita paskan lalu kita putar ke kanan kran air ini sudah siap kita pasang dan kran baru ini sangat mudah sekali diputar ya dan selanjutnya kita buka kembali tutup kran yang di atas tangki air tadi kemudian kita tes krannya dan kran air yang baru ini sangat mudah diputar dan airnya juga keluar dengan lancar ya nah jadi begitulah cara mengganti kran air yang rusak kran air yang rusak ataupun cara mengganti kran yang baru dengan sangat mudah sekali ya oke sekian saja tutorial kali ini semoga bermanfaat dan yang baru saja bergabung di channel ini dukung channel ini dengan like dan juga subscribe dan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh